Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Sarat Hikmah Dialog Fajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali memandu Anda di program Dialog Fajar Semoga Anda pun juga dalam keadaan sehat walafiat kawan ya Mungkin ada beberapa di antara Anda yang dalam kondisi kurang baik, kurang sehat Semoga juga lekas dipulihkan dalam waktu cepat Anda yang sudah dalam perjalanan pun juga harus hati-hati sambil mendengarkan Dialog Fajar Nah Alhamdulillahnya juga kawan, pagi hari ini kita kembali bisa bertemu dengan Ustadz Ali Mu'afa Untuk memperdalam obrolan menjadi orang tua itu di zaman sekarang itu sulit katanya begitu ya Kita kemarin sudah membahas seputar metode pengajaran, pendidikan, perawatan, apa ya Metode apapun menjadi orang tua di zaman dulu itu sudah berbeda dengan zaman sekarang Nah seperti apa lagi kalau memang itu dikatakan memang sulit menjadi orang tua Kira-kira pelajaran apa yang harus kita berikan atau kita lakukan pada putra-putri kita Terutama ini untuk Anda atau untuk kita semua yang saat ini sudah diberi amanah untuk menjadi orang tua Selengkapnya kita bahas bersama Ustadz Ali Mu'afa dari pesantren Al-Quran Huruf Allah Surabaya Assalamualaikum Ustadz Ali Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ustadz Sehat ya Amin Sehat wa alfiyat Semoga kawan-kawan juga Sehat wa alfiyat Insya Allah Senang loh Ustadz saya itu bisa kembali ketemu orang tua saya Alhamdulillah Ustadz Ali berdasarkan orang tua kita semua ya Ustadz ya Kita harus banyak belajar Ustadz ya Kalau betul demikian Ustadz, betul menjadi orang tua sulit Ustadz Kira-kira pelajaran apa ya Ustadz yang harus kita berikan kepada putra-putri kita Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Amma ba'du Kawan Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Di takdir pagi hari ini Bisa ketemu dengan Mbak Ayu Insya Allah Dan kawan-kawan yang lain ya Untuk bicara Melanjutkan kemarin itu Mengenai Posisi kita sebagai orang tua Ya kita mau bilang jadi orang tua sekarang sulit itu ya Ya apa Masa begitu Sudah dapat amanah loh ya Ustadz ya Insya Allah Maaf-maaf sampai ada Kawan yang doa ini keliru Mbak Ayu Gimana Ustadz? Ya Allah janganlah saya dikasih anak Katanya begitu lu Ya Allah Padahal yang sana pengen ya Ustadz ya Ya Allah Ya jangan begitu lah saya bilang Gak usah takut kawan Jadi tetap kita mohon pada Allah Ya Allah berikan saya tiket surga Masya Allah Tiketnya itu adalah anak-anak kami itu Jadi Allah sudah mendesain memang Bahwa anak-anak kalian itu menjadi tiket masuk surga Makhluk manusia Yang sempat disebut oleh Allah dan Rasulullah sebagai orang penting dalam posisi keluarga adalah anak Jadi ketika orang tua sudah wafat selesai Tidak bisa berbuat apa-apa Yang bisa mengirim Ya kebaikan Pahala pembantu ayah ibu yang wafat Itu anaknya Coba bayangkan Jadi anak itu menjadi anak penting Maka Tidak salah Kalau Mbak Ayu mengajak bicara kita Sulit lah Menjadi orang tua hari ini itu Kawan Ada salah satu Yang mesti kita ingat Kalau kemarin kita bicara metode dan pendekatan mendidik anak-anak kita Dulu dan sekarang memang mengalami perubahan Maka sekarang soal materi Soal materi itu tidak akan pernah berubah Tidak Mbak Ayu Sampai-sampai begini Nabi mengatakan itu ya Kola Rasulullah SAW Jadi Nabi itu Membuat perbandingan ya Anak kita ini diapakan Ternyata Beliau mengatakan Mendidik anak Orang tua yang mendidik anak Dengan materi Etika Apa maksudnya bahasa lainnya Moral Akhlak Akhlak Masya Allah Dulu zaman kita sekolah Budi Pekerti Sampai orang di desa saya itu Anaknya dinamakan Budi Coba Itu doa Supaya anaknya Dan anak yang hebat Masya Allah Gitu ya Iya saya ulangi kawan Nabi mengatakan Bahwa orang tua Yang mendidik Anaknya Dengan materi Akhlak Moral Etika Tata kerama Itu dikasih Setempel oleh Allah Khairun Lebih baik Daripada Dia mengeluarkan Uang Uang Ya Bersedekah Sekian Sekian itu Kalau bahasa dulu itu Dengan bahasa rupiah Bisokin Dengan Satu Satu So Kira-kira Kesekitar Tiga kilogram Artinya Artinya Rasulullah Mencoba Mengajak Berfikir kita Bahwa materi Adat Tata kerama Akhlakul karimah Yang dididikkan Kepada anak-anak kita itu Jauh lebih baik Daripada Materi Yang Berapapun Besarnya Jumlahnya Tidak ada Papanya Anak kita Tidak cukup Untuk digerocok Dengan intan Dengan emas berlian Dengan kendaraan mewah Dengan driver Yang sangat menyayanginya Tidak cukup Bahkan ada Anak yang dimanjakan Mohon maaf Saya pinjem bahasa Dengan cara Seperti tadi itu Malah dia merasa Dia itu anaknya Driver Loh Ya apa Saya bilang Iya Bang Wong saya itu Tidak pernah ketemu anak saya Eh ketemu bapak saya Oh ya Allah Sehari-harinya ketemu driver Ketemu driver Yang Menyuapnya lah Katakan Ya Saya pernah Dialog dengan seorang driver Di Jawa Barat sana Dia orangnya memang baik Dia menampingi anak itu Seperti anaknya sendiri Akhirnya kebalikannya Anak itu juga Baik kepada drivernya Tapi tidak Punya tata kerama Kepada ayah ibunya Astagfirullahaladzim Jadi benar Nabi ini Kawan Nabi itu sudah Betul Dijamin betulnya Oleh Allah Dan apa yang beliau Redaksikan Mohon maaf Dari lisannya Nabi itu Allah menjamin Itu bukan Buatan dia Tapi itu Tetap dari Allah Inspirasinya Atau bahasa Islamnya Itu adalah Yang bahasa familiar Itu ilhamnya Ya Ilham itu untuk kita Jadi Nabi itu sudah Diberi inspirasi oleh Allah Untuk berkata Begini Begini Maka tak ada yang Salah Kalau Rasulullah Mengatakan Mendidik anak Dengan Akhlak Pertama-tama itu Dengan akhlak Dengan etika Maka dia itu Jauh lebih baik Mendidik tersebut Daripada Dia bersedekah Dengan berapa Triliun pun Dada harganya Ini Riwayat Imam Turmudi Ini Betul-betul Mengingatkan Kepada kita Ya Jangan Ditangkap Dengan Tidak pas Kawan Karena Ada juga Yang Berdialog Dengan kita Itu Sekolah Anak saya Tidak ada Pelajaran akhlak Itu Itu yang Mau ditanyakan Pelajaran Adab Moral Etika Yang mengajarkan Ini orang tua Lewat Lembaga Karena Melihat Kondisi orang tua Saat ini Keduanya Sama bekerja Sama bekerja Ya Itu harus Ada jawabannya Dan jawabannya Sudah Cetok Sudah jelas Tidak perlu Tafsir Sudah diterangkan Oleh Nabi Jadi begini Nabi Bicaranya Anak ini Menjadi Baik Dan tidak Baik Itu tergantung Lingkungannya Allah Allah Is Ya Sebentar Mbak Ada lagi Yang kita ini Kena juga Ya Orang tuanya Itu bisa Menjadikan Anak Lebih baik Lagi Dan orang tuanya Bisa menjadikan Anak Terpuruk Allah Bahkan sampai Tidak Beragama Dan Nabi Nabi bilang Siapa yang Membuat begitu Orang tuanya Loh Ya Apa Akhirnya kan kita Dengan ilmu Yang zaman sekarang Kita miliki Dan sudah Diucapan oleh Nabi Dalam sabdanya Jadi Anak-anak kita Ini bisa Menjadi Baik Dan tidak Baik Itu Itu Adalah Lingkungan Nabi sudah Menjelaskan Tapi zaman dulu kan Lingkungan Anak-anak ini Yang paling dekat Adalah Ayah Dan Ibunya Maka Nabi itu Sabdanya Anak ini menjadi Baik ya Karena orang tuanya Anak menjadi Tidak baik ya Karena orang tuanya Karena Dulu Zaman Nabi itu Orang tua adalah Lingkungan yang Paling Dekat Nah Anak saya Tiap hari Diajak bermain Mbak Ayu Dia baik Karena Mbak Ayu itu Lingkungan Yang terdekat Dan yang baik Sementara saya Bekerja Begitu Mbak Ayu ya Anak saya menjadi Baik karena Ketepatan Saya serahkan Di sebuah sekolah Yang sekolahnya itu Pendidikannya Baik Begini Begini Nah begitu Jadi sekarang ini Lingkungan Anak-anak kita Bukan ayah ibu Mbak Ayu Iya Betul Jadi Saya kan heran Di Jakarta Saya bertamu Ke kawan saya Jam 8 Bang Belum datang 9 Belum datang Jam berapa Jam 11 malam datang Lalu dia berangkat itu Sudah seragam Dan berangkatnya Dari masjid Bukan dari rumah Mobilnya sudah Dipanasi Diparkir di depan masjid Dihabis salam Wiritanya itu Dikir-dikirnya itu Di dalam mobil Karena kalau enggak Enggak nyampe Dari kantornya Pertanyaan saya Anakmu kayak apa Waktu itu jawabannya Saya enggak punya anak Mas Ian Waktu itu Insya Allah Berarti Anak-anak itu Lingkungan terdekatnya Adalah yang di rumah itu Siapa Maaf-maaf Ya mbaknya Mbak Yu-nya Apa bahasanya lah ya Bantunya Ada lagi mbak Majalahnya Oh iya Apa lagi mbak Bacaan anak-anak Yang Gadget Ustaz Gadget sampai lupa saya Iya gadget Gadget adalah Orang tua yang nomor satu Bagi anak-anak Betul Ustaz Bagaimana Itu ya Ustaz Tantangan zaman sekarang ya Ustaz Jadi kak Yang disebut sulit tadi itu ya Masya Allah Jadi kita sendiri yang bikin sulit ternyata Atau Yang menata diri kita menjadi sulit itu tadi Nah belum lagi kita bertanya Akhlak yang kayak apa Nah yang diajarkan Ini loh mbak Jadi ini baru hadis nabi satu ini Kita sudah Anu mati aku Kita sudah salah Ternyata anak saya Sejak belum lahir Itu ada yang bilang gitu Sudah saya doakan nak Kalau nanti kau jadi anakku Sudah Sudah lahir Mudah-mudahan kau jadi seorang ini Seorang itu Seorang anu Konglomrat apa Segala macam Gak Nemu belas kalimat yang mengatakan Jadi anak yang soleh Gak nemu belas Padahal usia 120 hari Anak itu dipasang Ruh Dan bi'idnillah Maha kuasa Allah ta'ala Anak itu yang Bisa berkomunikasi Di saat nyawa dipasang itu Maksudnya itu Ngeling dengan lingkungan Itu adalah Alat dengarnya Sehingga Kalau istri kita Mengandung Kawan Lalu kita Sedang ngomong-ngomong Itu dia mendengar Yang di Dalam perut ini Usia 120 hari itu Disitulah Maka Dulu orang-orang tua Di kampung Nak Kamu sudah 120 hari Hamil Hati-hati Hati-hati Ucapanmu Hati-hati Perilakumu Ojok Ngerasani orang Dulu Mbak Ayu Saya masih bilang Masih ingat Seperti itu Sampai sekarang Jadi Kenapa Ternyata Dalam khatis Nabi Anak itu Mendengarkan Akhirnya Begitu lahir Dia suka Mencaci Maki orang Karena Aiki Bina Aku bisa Tau Kurumu Diburu Ibuku Dari Dalam Perut Ya Allah Ngeri Ustaz Makanya Ya Allah Kawan Saya kira Kita ketemu lagi Dulu ya Untuk Apa ini Pelajaran Pelajarannya Mudah-mudahan Nanti Ya Allah Meridui kita Semuanya Yang belum Putra Punya Putra Yang sudah Punya Putra Jadi anak Yang betul Jadi tiket Surga Bagi orang Tuanya Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Ali Mengingatkan Metode Pelajaran Yang harus Kita berikan Pada putra Putri kita Semoga Kita semuanya Menjadi Orang tua Yang Insya Allah Selalu Amanah Amin Demikian Dialog Fajar Pada Pagi hari ini Saya Fitriana Ayu Dan Ustaz Ali Mu'afa Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program Dialog Fajar yang baru Anda simak Kerjasama Suara Surabaya Dan Pesantren Al-Quran Nurul Fala Surabaya Lembaga dakwah yang amanah Profesional Dan berbasis Al-Quran Pesantren Nurul Fala Mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tafids Al-Quran Informasi dan pemberian donasi hubungi 031-828-1278 atau nurulfalah.org Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasihantaka